Anda masih menyaksikan Kompas Petang? Saya Dilupuspa. Saudara kapal penumpang rute Kupang menuju alor terbakar di perairan Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari video amatir terlihat penumpang mengenakan jaket pelampung dan meminta pertolongan. Kapal feri cepat Cantika 77 terbakar sekitar pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur di perairan Naikliu, Amfoang, Utara Kabupaten Kupang, NTT. Basarnas Kupang mengonfirmasi 167 penumpang berada dalam kapal feri cepat terdiri dari anak-anak, orang dewasa, dan 10 kru kapal. Evakuasi masih berlangsung bahkan sebagian penumpang berenang ke tepi pantai, ada juga yang telah mencapai pesisir. Hingga kini saudara, Basarnas masih memastikan ada tidaknya korban jiwa dalam insiden itu. Sesuai dengan manifest laporan awal yang kami terima, itu jumlah penumpangnya 167 orang, dengan kru sebanyak 10 orang. Untuk memberikan bagaimana proses pencarian dan penyelamatan ini bisa berjalan lebih cepat. Secara detail, belum kami terima laporan dari OSC yang ada di lapangan, namun prosesnya masih sedang didata. Terima kasih.